assalamualaikum re, welcome back to my channel di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian cara aku mengelola keuangan apalagi ini lagi akhir bulan ya, sambil nunggu gajian kita atur yuk keuangannya, biar bisa pas, gak bocor-bocor tetap bisa nabung kebutuhan juga tercukupin oh iya, ini aku cuma ngatur keuangan sesuai dengan kebutuhan aja jadi ini sisanya diatur sama suami aku aku gak ngatur soal uang buat kondangan atau untuk jajan-jajan di luar atau jalan-jalan, itu semua diatur sama suami aku ya jadi ini aku atur untuk kebutuhan yang wajib sama kebutuhan yang benar-benar arjen aja oh iya, ini cuma mengandalkan gaji suami aja ya ini aku mau ngatur untuk bulan November ini karena memang ada beberapa tambahan dan ini aku udah mulai nabung rutin bareng suami aku ya jadi buat kalian yang penasaran yuk langsung aja kita simak videonya oh iya, terima kasih ya sudah klik video ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share biar aku makin semangat bikin kontennya terus kalian juga boleh nih kasih aku saran next aku bikin video apa ya tulis di kolom komentar oke, pertama-tama aku sisihkan uangnya untuk tabungan senilai 500 ribu ya aku cuma punya satu tabungan jadi nanti misalkan mau dibuat bangun rumah atau buat pendidikan anak ya, pakai ini lalu aku ada kebutuhan wajib kebutuhan wajib yang pertama ini aku utamain banget itu kebutuhan anak ya susu dan popok ini untuk berdua senilai 500 ribu ya teman-teman lanjut lagi kebutuhan yang selanjutnya itu aku sisihkan untuk uang belanja mingguan perminggunya aku budget 100 ribu ini untuk beli buah sayur lauk pauk gitu teman-teman nah lanjut lagi kebutuhan selanjutnya ada listrik karena kalau udah bisa makan kita udah punya sayur nih tapi listrik gak ada kan ya lucu ya satu bulannya aku biasanya itu kenanya 200 ribu ya teman-teman terus lanjut lagi gak jauh-jauh dari makanan lagi nih beras catah beras per bulan itu sekitar 200 ribu lanjut lagi ini ada belanja bulanan ini itu kayak beli minyak goreng gula gitu-gitu aku kurang lebih bulan ini 200 ribu ya lanjut lagi ini untuk iuran gas dan galon itu 100 ribu aku pakai air isi ulang ya teman-teman bukan pakai yang ini galon asli lanjut lagi ini ada kebutuhan pulsa karena kita gak pakai wifi jadi kita pakainya pulsa itu 150 ribu untuk 2 handphone handphone aku dan suami ya jadi totalnya untuk kebutuhan wajib itu 1 juta 850 ribu ya teman-teman lanjut lagi ini ada kebutuhan pribadi nah kebutuhan pribadi ini untuk aku suami dan anak-anak ya jadi yang pertama ini ada uang bensin nah uang bensin ini sudah termasuk dengan uang jajan suami aku di kantor ya itu 50 ribu per minggu sedikit banget ya gak masalah lah yang penting ada ya biasanya suami aku jajan jajan ciki gitu di kantor nah selanjutnya ini ada uang jajan uang jajan ini biasanya buat aku jajanin anak-anak buat aku tambal-tambal kebutuhan yang kurang-kurang gitu tuh karena emang semuanya aku press gak aku lebihin banyak-banyak itu jadi totalnya sekitar 650 ribu untuk kebutuhan pribadi ya lanjut lagi aku udah siapin sih lebih tepatnya ya catah untuk keluarga sama sedekah ini aku gak mau sebutin totalnya berapa masing-masing ini aku langsung aja hitung keseluruhan itu sekitar 700 ribu ya selanjutnya setelah aku total semua itu total anggaran satu bulan sekitar 3 juta 700 ribu nah ini di luar uang untuk ini ya untuk apa namanya kayak kado atau undangan kondangan gitu itu sisa dari gaji suami yang pegang suami jadi yang atur itu suami ya ini insyaallah cukup kalau dicukup-cukupin pasti cukup karena ini udah jalan udah lama juga suami aku udah hampir setahun kerja di pabrik lagi jadi segini kurang lebih per bulannya oke sekian dulu video kali ini jangan lupa bersyukur dan jangan lupa juga berhemat ya biar cukup sampai ketemu lagi di video selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati